Kekhawatiran AS memasuki resesi pun semakin terasa. Kita terhubung dengan jurnalis VOE Virginia Gunawan di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Virji. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Anggi. Ya, Virji bagaimana laporan terkait inflasi di Amerika Serikat? Ya, Departemen Ketenaga Kerjaan Amerika Serikat kembali merilis indeks harga konsumen yang jadi acuan untuk inflasi dan untuk bulan Juli 2022 ditunjukkan bahwa inflasi di Amerika Serikat ini mencapai 9,1 persen pada bulan yang sama dibandingkan tahun lalu. Biangnya masih harga BBM yang bertahan tinggi bahkan di California hampir mencapai rata-rata 6 dolar per galor atau sekitar Rp21.000 per liternya dan bahan makanan terutama dari peternakan yang tingkat kenaikan harganya bisa mencapai 5 kali lipat rata-rata inflasi. Biaya sewa tempat tinggal pun kembali naik di kota New York misalnya yang sempat melihat penurunan harga sewa selama pandemi kini mencetak rekor untuk rata-rata biaya sewa hingga Rp4.000 per bulan atau sekitar hampir Rp60.000.000 per bulannya. Sempat agak terkendali pada bulan Mei, warga AS kembali berani mengkonsumsi barang dan juga jasa. Trend ini jika terus berlanjut menurut sejumlah ekonom akan berakhir pada resesi. Menurut survei yang dilakukan oleh harian Wall Street Journal terhadap ekonom mereka ini yakin bahwa ada 40 persen kemungkinan resesi akan terjadi di Amerika Serikat dalam waktu 12 bulan ke depan dan prediksi ini meningkat dibandingkan dari awal 2022 lalu. Sekidemikian dan lainnya di Departemen Perdagangan menunjukkan pembelanjaan tokus retail di AS itu naik 1 persen dimana lebih dari 2 per 3 pembelanjaan yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat itu adalah pembelanjaan untuk kebutuhan rumah tangga. Anggi. Ya, Virji. Lalu apa yang kini diusahakan pemerintah dan Bank Sentral AS untuk menghadapi hal ini? Ya, setelah menerima laporan harga indeks konsumen bulan Juni kemarin Presiden AS Joe Biden ini sempat menyebut bahwa inflasi adalah unacceptably high atau terlalu tinggi namun ia juga menyebut bahwa parameter yang digunakan untuk menunjukkan inflasi saat ini sudah out of date atau ketinggalan zaman dan bukan lagi cerminan dari tingginya harga BBM di Amerika Serikat saat ini. Sementara itu dari Bank Sentral AS merespons untuk makin agresif meningkatkan suku bunga acuan dan ini memang akan berdampak besar bagi warga AS terutama untuk mereka yang membayar cincinat rumah, juga cincinat kartu credit mereka. Sejumlah investor memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga hingga 1 persen penuh pada akhir bulan ini dengan suku bunga acuan saat ini di Amerika Serikat berkisar antara 1,5 hingga 1,75 persen. Ya baik, Virginia Gunawan, jurnalis VOE, melaporkan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Selamat malam, Virji. Selamat malam, Virji. Selamat malam, Virji. Selamat malam, Virji. Selamat malam, Virji.